Intro Oke selamat pagi Ini maksimum yang bisa saya lakukan Di kanan-kanan banyak perjalanan Oke jadi kita akan Review lagi Kemarin Pak Rino saya tahu sudah mulai Dengan elektrofimia Pak PNRD memberikan Berapa Review tentang TSP Juga Juga ada ujian Ujiannya sedang diperiksa Jadi saya belum bisa beri komentar Tapi soalnya kan gampang Jawabannya disisa Ya nanti segera mudah-mudahan Segera bisa kita beri komentar ya Tapi misalnya yang saya periksa itu Saya beri komentar Saya beri komentar Saya beri komentar Seperti itu Banyak yang ditukar Antara konsep Bidang-bidang Bidang 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 Jadi ketika ditanya Apa Kalau 10 dinaikkan Bidang-bidang Bidang-bidang Bidang Bidang Kalau di persamaan ini Kalian itu apa Ini ketapan laju kan Bukan ketapan Jadi banyak yang begitu Fakultas lain Baik Nah Elektrominia itu adalah Perasaan yang sangat penting Dan secara praktis Di kehidupan sehari-hari Sangat penting Mulai dari Penghasilan energi Penghasilkan energi Dengan bersih Dan juga Problem-problem Seperti korosi Dan sebagainya Ini yang akan kita Sinduh Pada belakang Nah ini Yang akan kita bahas Yang akan kita bahas Dalam Diskusi kita Di kilihan kita itu Ada Delapan Bagian besar Yang Akan kita mulai Dari Sel galvani Sel galvani Itu mudahnya Yang seperti Batere Sel galvani itu Batere Jadi Proses Perubahan Dari energi kimia Menjadi energi listrik Energi kimia Yang dimaksud Itu berlangsung Atau berasal Dari reaksi redox Jadi Ada reaksi redox Yang bisa Menghasilkan Energi Energinya Dipanen Sebagai Energi listrik Untuk Dasar Dari Sel galvani Nah Sampai Dengan poin Kelima itu Sebetulnya Kita diskusi Sel galvani Sampai Dengan poin Kelima itu Kita masih diskusi Sel galvani Poin Poin kedua itu diskusi Bagaimana hubungan Potensial sel Dengan Potensial reduksi Komponen-komponen Jadi Batere itu Reaksi redox Reaksi redox Pasti ada yang direduksi Ada yang dioksidasi Tidak mungkin Dalam ruang reaksi redox Itu hanya berlangsung Reduksi Sehingga Siapa yang mau Oksidasi Jadi Tidak mungkin Pasti berlangsung Reduksi Dan Oksidasi Sekaligus Nah Dalam reduksi Oksidasi Sekaligus Itu Ada Dua potensial Z Yang terungkap Bagaimana hubungan Potensial reduksi Dengan potensial Sudah kadung Dalam Tabel-tabel itu Semua zat Itu ditabelkan Sebagai potensial reduksi Kekuatan Atau potensi Dia untuk Menerima elektron Itu yang ditabelkan Nah Oleh karena itu Potensial sel Itu terhubungannya Dengan Bagaimana Kecederungan Z itu Menerima elektron Sebetulnya Yang selisihnya Mana yang Lebih kuat Menerik elektronnya Mana yang Lebih lemah Kemudian Yang ketiga Ya dari Potensial reduksi Itu kita bisa Memprediksi reaksi Mana yang Seperti Jadi kalau kita Ada list Atau daftar Potensial reduksi Sebenarnya Mau bikin Baterai Itu tinggal pilih Mau potensial Berapa Itu Sebetulnya Apa Pertama Yang Tentu saja Baterai Tidak semudah Hanya Oh saya Perlu potensial Berapa Kemudian Cari pasangan Redox yang cocok Pertimbangan yang lain Banyak Misalnya Murah Enggak Terus Aman Tidak Terus Mudah Enggak Dibuat Jadi Jadi pertimbangannya Tidak hanya Potensial Tapi Kalau Andai Semua faktor Itu Mendukung Milik Baterai Itu Kalau sudah Mau potensial Tentu Cari Kita Haber Jadi Prediksi Reaksi Spontan Nah Kemudian Bagian Keempat Itu Bagaimana Kaitan Antara Potensial Sel Dengan Energi Bebas Jadi Energi Listrik Yang Kita Dapat Itu Sebetulnya Adalah Energi Bebas Reaksi Redox Listrik Yang Kita Dapat Itu Adalah Energi Bebas Reaksi Redox Dalam Baterai Itu Nah Apa Hubungannya Potensial Sel Dengan Energi Bebas Itu Akan Dibahas Di Bagian 4 Itu Kemudian Bagian 5 Itu Ya Seperti Juga Reaksi Reaksi Yang Lain Atau Koefisien Koefisien Reaksi Yang Lain Itu Konsentrasi Itu Mempengaruhi Nilai Koefisien Reaksi Sehingga Nanti Akan Mengaruhi Potensial Jadi Mudah Kenapa Si Baterai Kok Sampai Saat Terpentu Itu Kemudian Habis Itu Baterainya Masih Ada Di Depan Surat Tapi Energi Tidak Bisa Dihas Lagi Nah Itu Sebetulnya Karena Dengan Berjalannya Reaksi Itu Sampai Saat Terpentu Baterai Itu Sebetulnya Baterai Komponen Komponen Sudah Mencapai Kestimbangan Saat Kestimbangan Itu Potensial Sel Sehingga Potensial Sel Jadi Nanti Kita Akan Belajar Kalau Yang Satu Sampai Empat Kita Belajar Semua Konsentrasi Konsentrasi Komponen Dalam Kadar Standar Nah Kalau Berubah Dari Kadar Standar Karena Bereaksi Komponen Komponen Dalam Reaksi Redox Itu Saling Bereaksi Sehingga Konsentrasi Tidak Standar Lagi Kita Bisa Menutup Potensial Sel Nya Gimana Dengan Jalannya Reaksi Potensial Sel 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 Berubah Karena Ada Reaksi Redox Disitu Konsentrasinya Berubah Sehingga Saat Mati Sudah Konsentrasi Konsentrasinya Sesuai Dengan Konsentrasi Kestimbangannya Nah Kemudian 6 dan 7 Itu Tentang Elektrolisis Kebalikan Reaksi Yang Tidak Spontan Kita Dorong Dengan Energi Listrik Dari Elektrolisis Nah Itu Disebut Elektrolisis Elektrolisis Terjadi Dimana Bisa Untuk Pemurnian Logam Berapa Jalan Elektrolisis Sudah Mencas Baterai Seturnya Melakukan Elektrolisis Karena Mendorong Reaksi Redox Yang Tidak Spontan Dengan Elektrolisis Dari Buat Di Prinsip Elektrolisis Yang Segera Segerikan Sehari Hari Kemudian Stoichiometri Elektrolisis Jadi Antara Arus Listrik Dengan Masa Zat Zat Yang Berlibat Dalam Reaksi Stoichiometri Itu Kita Bisa Hitung Di Arus Restrik Itu Nanti Kita Bisa Hitung Juga Masukkan Dalam Antitas Small Reaksi Elektrolisis Nah Kemudian Aplikasi Aplikasi Mulai Dari Baterai Korosi Dan Sebagainya Kita Baik Tadi Saya Sudah Sebut Sel Galvan Itu Dasarnya Adalah Reaksi Redox Spontan Jadi Yang Bisa Digunakan Sebagai Sel Galvan Itu Harus Reaksi Redox Yang Spontan Ya Reaksi Redox Yang Spontan Mengingatkan lagi Spontan Itu Reaksi Yang Jalan Dimensinya Terima 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 Tidak Dialirkan Melalui Langgaan Luar Atau Hambatan Luar Energi Itu Bisa Hilang Sebagai Hal Sebenarnya Mungkin Sudah 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 Pernah Praktikum Di Lab Melakukan Reaksi Redox Tapi Dilangsungkan Dalam Satu Tabung Reaksi Tidak Ada Harus Restrik Yang Satu Luar Karena Sudah Tidak Ambil Hasil Reaksi Redox Dengan Rangkaian Listrik Luar Jadinya Panas Saja Reaksi Redox Dibuang Seperti Panas Jadi Kalau Kita Mau Mengambil Energi Listrik Yang Dihasilkan Dari Reaksi Redox Sebagai Energi Listrik Kita Harus Buat Rangkaian Luar Dimana Elektron Yang Harusnya Ditransfer Dari Satu Setengah Reaksi Ke Setengah Reaksi Berikutnya Mengalir Melalui Rangkaian Nah Itu Intinya Sebetulnya Kalau Sudah Membuat Baterai Seperti Ini Nah Jadi Sel Galvani Itu Kita Harus Pisahkan Supaya Tadi Energi Yang Dihasilkan Bisa Kita Panen Sebagai Energi Listrik Maka Antara Setengah Reaksinya Itu Harus Kita Pisahkan Jadi Ada Sel Atau Wadah Yang Mengandung Setengah Setiap Reaksi Redopsi Setengah Reaksi Redopsi Kemudian Harus Ada Kawat Yang Mengandalkan Arus Listrik Di luar Dan Jembatan Garam Untuk Membantu Gerakan Dihasilkan Jadi Jadi Harus Ada Itu Nah Ini Contoh Gambar Kalau Sudah Membuat Satu Sel Galvani Contoh Saya Lihat Jadi Sudah Punya Dua Wadah Dua Compatemen Dua Wadah Di Satu Wadah Terjadi Anoda Di Satu Wadah Terjadi Insidasi Maksud Ya Di Wadah Yang Lain Terjadi Redopsi Nah Selalu Yang Harus Dua Ingat Adalah Selalu Reaksi Di Kathoda Itu Adalah Reaksi Reduksi Di Kathoda Itu Selalu Terjadi Apa Yang Disitu Dengan Reaksi Reduksi Jadi Definisinya Begitu Elektroda Dimana Reaksi Reduksi Terjadi Itu Disebut Kathoda Anoda Itu Selalu Tempat Terjadinya Reaksi Oksidasi Kutu Positif Negatifnya Mungkin Bisa Berubah Di Sel Galvani Dan Sel Elektrolisis Tapi Ini Yang Selalu Tepat Tetap Kalau Kathoda Itu Pasti Tempat Terjadinya Reduksi Anoda Selalu Tempat Terjadinya Oksidasi Jadi Sudah Lihat Disini Ini Oksidasi Dari Z P Nah Kemudian Sudah Lihat Juga Bahwa Ada Rangkaian Luar Di mana Disini Arus Listrik Itu Bergerak Dengan Gerakan Elektron Ini Rangkaian Luar Kemudian Ada Rangkaian Dalam Rangkaian Dalam Itu Dimana Disini Ion Yang Bergerak Di dalam Jembatan Garam Itu Ion Yang Bergerak Jadi Sudah Sudah Belajar Di Rangkaian Listrik Rangkaian Listrik Itu Harus Atau Hanya Bisa Jalan Hanya Bisa Jalan Kalau Rangkaian Itu Tertutup Jadi Andai Kan Tidak Ada Jembatan Garam Itu Kan Kita Tidak Bisa Buat Rangkaian Tertutup Jembatan Garam Diperlukan Supaya Rangkaian Listrik Di situ Tertitul Nah Kalau Sudah Belajar Rangkaian Listrik Di fisika Itu Semua Di semua Atau Di seluruh Rangkaian Itu Listrik Itu Dialelkan Oleh Elektron Kalau Kalau Di sini Bedanya Ketika Dikawat Penghantar Itu Listrik Dialelkan Oleh Elektron Di Dalam Larutan Dan Di Jembatan Gadang Listrik Itu Dialelkan Oleh Ion Karena Tidak Mungkin Elektron Itu Ada Dalam Larutan Elektron Sudah Stabil Kalau Dalam Larutan Jadi Spesi Yang Bisa Menghantarkan Listrik Di Larutan Dan Jembatan Itu Ion Oleh Karena Itu Sering Sebut Elektron Reaksi Asam Basah Dipisahkan Ini Bisa Gak Reaksi Asam Basah Dipisahkan Begini Bisa Gak Kalau Reaksi Asam Basah Apa Yang Ditransfer Elektron Kalau Dulu Ya Jadi Saya Maka Ingin Tanya Kalau Definisinya Asam Basah Sudah Yang Definisi Paling Umum Yang Sekarang Ini Reaksi Redox Pun Masuk Di Kelas Reaksi Asam Basah Ya Bisa Harus Transfer Elektron Kalau Transfer Proton Ya Gak Bisa Jadi Reaksi Transfer Elektron Yang Bisa Digunakan Untuk Elektron Harus Ada Elektron Yang Dikas Namanya Juga Elektro Elektro Kimia Antara Perubahan Energi Listrik Dengan Kimia Good Question Jadi Selalu Pertanyaan Itu Sain Itu Kalau Apa Yang Terjadi Kalau Ini Salah Satu Pertanyaan Yang Baik Itu What Is Apa Yang Terjadi Kalau Apa Reaksi Redox Apa Yang Terjadi Kalau Reaksi Asam Basah Boleh Juga Jadi Merangkumkan Lagi Dalam Semua Sel Elektro Kimia Terjadi Transfer Elektron Antara Katoda Dengan Anoda Halus Restrik Dihantarkan Melalui Aliran Elektron Dan Elektron Di Rangkaian Luarnya Aliran Ion Di Rangkaian Dalam Tadi Itu Untuk Jembatan Garam Juga Selain Transfer Atau Membuat Rangkaian Itu Tertutup Jembatan Garam Itu Juga Untuk Mencegah Penumpukan Muatan Ion Jadi Maksudnya Itu Gimana Mencegah Penumpukan Kalau Kita Lihat Lagi Diagram Di 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 Katoda Apa Yang Terjadi Reduksi Cu Semakin Lama Muatan Positif Dengan Berjalan Muatan Positif Berkurang Tapi Sudah Bisa Enggak Membuat Larutan Cu Saja Komponen Itu Hanya Muatan Positif Saja Ada Enggak Sudah Melarutkan Apa Kalau Membuat Larutan Cu Misalnya Kalau Saya Ngomong Di Wadah Ini Saya Mau Punya Larutan Cu Apa Apa Sudah Larutkan Dalam Air Misalnya Cu So 4 Boleh Jadi Pasti Ada Ion Negatif Kalau Ion Positif Direduksi Menjadi Ion Direduksi Menjadi Logam Sehingga Disini Terjadi Penumpukan Muatan Apa Negatif Negatif Semakin Banyak Tadinya Netral Semakin Banyak Muatan Negatif Di Sebelah Sini Sebaliknya Karena ZN Menjadi ZN Muatan Positif Nanti Jauh Lebih Banyak Daripada Muatan Negatif Kalau Tidak Di Jembatan Garami Kalau Tidak Diberi Jembatan Garam Tapi Dengan Diberi Jembatan Garam Kalau Ada Ketidak Netralan Itu Pasti Ion Ion Dari Jembatan Garam Itu Menetralkan Masih Ingat Kalau Sudah Membuat Jembatan Garam Itu Dibuat Dari Apa Pernah Praktikum KCL Gitu Saja Taruh Di Dalam Elektrolit KCL Misalnya Elektrolit Terus Supaya Tumpah Dimana Sudah Pernah Lihat Jembatan Garam Supaya Tidak Tumpah Bisa Pakai Agar Bisa Pakai Apa Jadi Misalnya KCL Dilarutkan Dalam Agar 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 Atau Cincau Bisa Bisa Juga Yang Mending Supaya Megang Ke Jembatan Garam Nah Kemudian Kalau Ada Ketidak Netralan Ion Ion Menetralkan Kalau Sudah Pakai KCL Yang Mengalir Kesini Akhirnya Apa Tadi Disini K plus Karena C kunyak Berkurat Jadi Muatan Negatif Lebih Banyak K Jadi Begitu Jembatan Garam Fungsinya Menetralkan Supaya Tidak Terjadi Penumpukan Muatan Sembatan Jembatan Garam Sembatan Garam Habis Juga Kalau Dipakai Tapi Biasanya Jumlah Yang Cukup Banyak Dan Tadi Kemudian Bisa Saja Difusi Lama Lama Difusi Ion Ion Itu Bisa Terlangsung Juga Kalau Perlu Baik Nah Nah Ini Keterampilan Berikutnya Ini Sesuatu Yang Ya Ada Probabilitas Besar Akan Dibuci Sudah Sudah Itu Harus Bisa Menulis Notasi Sel Dari Reaksi Sel Berbentuk Sudah Bisa Menulis Notasi Sel Atau Sebaliknya Ini Salah Satu Keterampilan Yang Sudah 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 Tahu Reaksi Sel Galvani Maka Sudah 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 Menulis Notasi Sel Dan Sebaliknya Kalau Sudah Diberi Notasi Sel Maka Sudah Sudah Menulis Reaksi Dunia Yang Terjadi Dalam Sel Nah Patokannya Adalah Seperti Sel Sel Di Dalam Notasi Sel Anoda Di Sebelah Kiri Katoda Di Sebelah Kanan Dua Garis Tegak Itu Yang Merupakan Jembatan Garam Di Sebelah Kiri Garis Tegak Itu Adalah Daerah Anoda Di Sebelah Kanan Katoda Nafalnya Gampang A Datang Sebelum K Kalau Alfabet Yang Kita Ikuti Jadi A Sebelah Kiri K Sebelah Kanan Elektrodanya Atau Maksudnya Logam Logam Tadi Kan Selalu CU Dilarutkan Atau Dimasukkan Di Larutan CU Plus Ada Batang Logam ZN Dimasukkan Ke Larutan ZN Plus Tadi Kan Elektrodanya Itu Selalu Sudah Tulis Di Bagian Paling Luar Di Logam Logam Itu Sudah Tulis Bagian Paling Luar Sedangkan Larutannya Atau Elektrolitnya Itu Muncul Atau Sudah Tulis Di Dekat Sembatan Garam Ya Logis Kemudian Ada Fasa Yang Berbeda Sudah Pisahkan Dengan Tanda Garis Tegak Satu Jadi Tadi Logam Padat Dengan Larutan Ion Logam ZN Misalnya Dengan Larutan ZN 2 Plus Itu Maka Dua Fasa Yang Beda Satu Padatan Satu Larutan Maka Sudah Pisahkan Dengan Tanda Garis Tegak Satu Nah Kalau Ada Spesi Yang Sama Wujudnya Nanti Kita Akan Kasih Tahu Contohnya Maka Kita Pisahkan Dengan Titik Komah Nanti Kita Kasih Contoh Contohnya Yang Paling Terakhir Nah 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 Ini Combang Saya Beri Combang Di Mana Kita Melakukan Itu Semua Jadi Sudah Diminta Untuk Menyetarakan Reaksi Redoxin Dan Kenali Mana Katoda Dan Anodanya Boleh Juga Nanti Sudah Diminta Menuliskan Akhirnya Anotasi Selnya Nah Sangat Disarankan Ketika Kita Belajar Di Bagian Ini Juga Menyelesaikan Atau Menyetarakan Reaksi Redox Itu Banyak Cara Setengah Reaksi Tapi Disini Sangat Penting Kita Harus Bisa Dengan Cara Setengah Reaksi Sering Harus Ditanya Dimana Katodanya Mana Anodanya Itu Akan Mudah Kalau Kita Selesaikan Dengan Cara Setengah Reaksi Ya Kalau Ini Sudah Ada Solusi Di Bawahnya Jadi Jadi Kelihatan Oke Untuk Menunjukkan Bahwa Saya Bisa Menyelesaikan Saya Kami Berhasilkan Oke Jadi Cr O3 Plus Apa Itu Cr O2 Menjadi Cr O4 Minus Plus Cr 3 Ya Jadi Sebetulnya Kalau Dengan Cara Setengah Reaksi Tersua Tidak Harus Tau Bilang Oksidasi Ya Tidak Harus Tau Maksudnya Tetap Kira 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 Anodugal Jadi Maksudnya Gini Saya Tulis Dulu Setengah Oksidasi Kira Kira Yang Oksidasi Ini 4 YC 7 Di M O Plus Ini Loh Ini Kelangkanya Terus Gimana Kalau Saya Melaksikan Oke Saya Setarakan Atom Selain Oksigen Dan Hidrogen Sebetulan Sudah Setara Sekarang Berarti Oksigen Tes Tarakan Dengan 1 2 1 2 Berarti Disini Pasti Terlibat 4 Oh Di dalam Suasana Basah Gakasih tau Gimana Kalau Suasana Basah Boleh Sudah Kalau Melibatkan Oal minus Disini Boleh Atau Saya Selesaikan Dalam Suasana Asam Dulu Terakhir Saya Bersahkan Terserah Biasanya Lebih mudah Mengingat Satu hal Kalau dalam Basah Nanti Banjiri Dengan Basah Terakhir Oke Nah Disini Akhirnya Muatan Kita Setarakan Disini 3 plus Disini 0 Jadi Disini Harus Ada 3 Elektron Terlibat Oksidasi Melepas Elektron Betul Kan Jadi Kalau Kemudian Di Dalam Setengah Oksidasi Elektron Muncul Diselah Kiri Sudah Salah Tulis Atau Salah Menyelesaikan Sudah Salah Kenali Harusnya Reaksi Reduksi Malah Oksidasi Jadi Oksidasi Pasti Elektron Muncul Di Kanan Setengah Reduksinya Apa TRO 3 Menjadi TRO Plus Lagi-lagi Saya Setarakan Atom O Tiga Air Terlibat Disini Berarti 6 H Plus Disini Dan 3 Elektron Nah Jadi Kebetulan Sangat Bagus Tiga Elektron Disini Tiga Elektron Disini Andaikan Tidak Setelah Talikan Supaya Sama Elektron Yang diserahkan Salosis Dengan Elektron Yang diterima Tidak Boleh Ada yang Dikorupsi Ada yang Hilang Tengah Jalan Tidak Ada ceritanya Kalau di Bimia Ada yang Hilang Akhirnya Saya punya Berapa 2H 14 MnO2 CrO3 Airnya Berapa Nanti Di kanan Ya Sudah Dable Cek Lagi Boleh Hidrogen Sudah Setara Belum Oksigen Sudah Setara Belum Muatannya Sudah Setara Di sini Tidak Boleh Muncur Lagi Elektron Dalam Reaksi Sotau Tidak Boleh Lagi Elektron Sudah Ditransfer Di Dalam Reaksi Ini Di Setengah Reaksi Itu Setelah Terimakan Sehingga Di sini Tidak Boleh Ya Di sini 2+, Di kanan 2+, Ya Jadi Di Reaksi Sudah Jadi Di mana Ini Katodanya Atau Katodanya Itu Yang mana Yang bisa Tindak Sesuai Katodanya Anoda Ini Adalah Anoda Ya Pasti Berlangsung Di Anoda Ini Berlangsung Di Ya Kan Yang disuruh Kenali Itu saja Oke Ini Belum Belum Apa Potensi Belum Ada Notasi Sel Oke Nah Ini Contoh Di mana Tadi Itu Reaksi Yang pertama Itu Kalau Saya Tuliskan Dalam Notasi Sel Jadi Gimana Bagian Selalu Kalau Saya Punya Reaksi Ini Reaksi Total Ini Belum Selesai Tadi Ini Dalam Suasana Asal Kalau Suasana Basah Jadi Saya Tambah 2 OH Jadi 2 OH Di Tanan Sehingga Menjadi 2 OH Di Tanan 1 A2 O Di Tanya 2 OH Plus MN2 Plus R Plus Oh Tidak ada 2 OH Yang muncul Di Tanah 2 OH Minus Air Airnya Muncul Di Sona Sudah Ya Nah Notasi Selnya Gimana Ini Reaksi Total Ini Notasi Selnya Tadi Saya Punya Anoda Ini Anoda Ini Berarti Saya Buat Dulu Jumatan Garam Di Sebelah Kiri Nanti Harus Anoda Sebelah Kanan Otoda Sekarang Disini Elektrol Ini Apa Yang Dilarutan Itu Pasanya Ini Apanya Z Ini Padat Ini Lata Ya Akhirnya Ada Oh Minus Ya Karena Dalam Perkana Baksa Lata Ini Adakah Logam Yang Bisa Mengantarkan Listrik Belum Ada Ya Sebetulnya FNO2 Itu Oksida Yang Masih Punya Sepat Logam V Tidak Terlalu Kuat Sehingga Kalau Seperti Itu Yang Sudah Punya Itu Tidak Ada Logam Maka Gunakan Karbor Atau Platina Kenapa Kita Gunakan Karbor Atau Platina Karena Kalau Dipakai Logam Yang Lain Katakan Saya Pakai Misalnya Disini Saya Taruh Logam MN Saja Yang Masih Terkait Dengan Mungkin Nanti Reaksinya Lain Karena MN Itu Reaktif MN Dicampur Dengan MN 4 Mungkin Jadi Reaksinya Bukan Bukan Jadi Harus Pakai Logam Yang Inner Jadi Kalau Tidak Punya Penghantar Elektronnya Maka Harus Dipakai Logam Yang Inner Yang Tidak Punya Interes Di Reaksi Itu Karena Kalau Saya Pakai Logam Yang Air Nanti Reaksi Jadi Reaksinya Bukan Yang Saya Tulis Ini Lagi Jadi Saya Harus Punya Carbon Grafit Misalnya Atau Platina Platina Mahal Jadi Ya Udahlah Pakai Carbon Baru Saya Tulis Disitu Ada MN Kemudian Kalau Mungkin Ini Karena Ini Sama Sama Padat Pakai Niti Koma Tadi Baru Saya Punya Lakutan Itu Ya Di Selah Kanan Gimana Kanan Kanan Ini Tadi Kan Saya Punya Itulah Yang Bisa Mengantarkan Elektron Yang Bisa Dibuat Kawah Ya Mungkin Lagi-lagi Sudah Perlu Jadi Disini Saya Punya Larutan CR 3 Plus Ada CR 3 Karbon Grafit Atau Boleh Kalau Ini Platina Oke Sembaran Oke Yang Yang Tidak Reaksi Platina Dengan Karbon Grafit Oke Pak Ya Yang Penulisan Penulisan Padatannya Kan ada Masa Kutip 2 Masa Solidnya Itu Cukup Di Salah Satu Masa 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 Ini kan Jua-duanya Padat Makanya Tidak Pakai Garis Tegak Karena Pasanya Sama Kalau Garis Tegak Ini Padatan Dengan Larutan Atau Padatan Dengan Gas Ini Oh Mau Ditulis Solid Boleh Terus Disini Nanti Equals Boleh Boleh Ada lagi Ya Ya enggak apa-apa Platina atau grafik Boleh Apanya Kalau mau murah ya Tapi Menunjukkan bahwa Platina Kalau sudah mau Atau tidak punya pengantan elektron Maka yang dipilih Alasannya apa? Salah satu dari keduanya itu Yang tidak reaksi Kalau dipakai orang lain Yang kedua juga bisa dicoba Oh yang disini Ya selalu Bagian elektronenya itu Ditaruh dekat Ini sebetulnya supaya Tadi itu supaya mirip dengan Ini Ini kan sudah batang logamnya disini Batang logamnya disini Panggian luarnya gini Jadi selalu logamnya itu Kalau yang luar Elektronenya dekat Tidak masalah Sebetulnya Tapi Kebiasaan Biasanya topi itu dipakai di atas Tidak dipakai Jadi sepatu Misalnya kan Jadi Kalau tiba-tiba Tergi pesta Pakai sepatu Topi kan Itu saja Tidak masalah Jadi harus bisa ya Sebaliknya Kalau serang punya notasi sel Ini saya ambilkan dari buku Mungkin Pak Rino Kemarin ya Sudah simpan Diskusi Saya ambilkan dari Salah satu Problem di buku Misalnya Ini reaksi di aki Saudara ya Aki mobil Nem notasi sel Dari Aki mobil Sudah Dari Kalau mau taat Atau patuh Seperti Semua harus Dikulis Solid-solidnya Seperti ini Nah Ini Aki mobil Sudah Itu Notasinya Ini Nah Sudah Dimintanya Tuliskan Setengah Reaksi Dan Reaksi Setaranya Dari Sel Yang Notasinya Seperti ini Jadi Selalu 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 Kenali Bahwa Dinotasi Sel itu Di sebelah Kiri Adalah Apa tadi A dulu kan A di sebelah Kiri Dan pada K di sebelah Kanan Jadi Pasti Reduksinya Itu yang Kanan Kanan Setengah Reduksi Berarti Apa Apa yang Mengalami Reduksi Apa PbO2 Karena PbO2 Bilangan Oksidasi Pb nya Berapa Plus 4 Menjadi Plus 2 Di PbSO4 Jadi Pasti Reaksinya Itu Melibatkan PbO2 Menjadi Gitu Nah Kalau perlu ASO4 Perlu O Perlu H Ya Ini Di sini Di elektroliti Untuk Menyetarakan Reaksi Menyetarakan Setengah Reaksi Gimana Ini Gimana Mau Setarakannya Gimana Saya Pasang H2 S4 Di mana Kiri Oke H S4 Di sini Berapa Banyak Mentara Satu Dulu Cukup Oke Terus Apa lagi Sebelah Kanan Saya Harus Pada A plus Ya Selah Kanan Supaya Setara Sudah Setara Belum Oksigen Belum Oksigen Sudah Belum Belum Kan Ini 6 Di sini Baru 4 Berarti Tambah Lagi A2 Odi Sudah Sekarang Hanya Mungkin Hanya Jangan Buru Buru Tambah A2 Odi Sekarang Hanya Sudah Tambah Berapa H plus Tiga Ya Tiga H plus Sudah Sekarang Sudah Elektron Ya Saya Nanya Atom Yang Dulu Jangan Dulu Elektron Sekarang Jadi Tiga Plus Dua Plus Di sebelah Kanan Nol Berarti Elektron Harus Di sebelah Kiri Betul Reduksi Itu elektron Di sebelah Kiri Betul Reduksi Adalah Menangkap Elektron Dua Setengah Oksidasinya Setengah Berarti Adalah Apa Rangka setengah Oksidasinya Apa yang Mengalami Oksidasi Pb Ya Pb Menjadi Ada Pb O2 Di sebelah Sini Pb S4 Ya Karena Tidak ada Pb O2 Saya Perlu A2 S4 Tambahin S4 Sini Apa lagi O O Sudah Setara Sudah Hanya Hanya Dimana Yang saya Perlu Kanan Berapa Banyak Waktu Saya Cukup Berapa Elektron Dua Ini Jadi Di bagian Kapoda Dari Akifah Terjadi Reaksin Yang Atas Itu Di Anodanya Terjadi Reaksin Di bawah Aki Itu Kan Ada Dua Bagian Mungkin Skemanya Ini Kan Ada Ada Di situ Pokoknya Platnya Beda Antara Katoda Potensial Potensial Berapa Sebetulnya Reaksin Ada Yang Tau Nggak 6 Sebetulnya Potensialnya Itu 2 Volt Jadi Kalau Sudah Punya Aki 6 Volt Pasti Ada 3 Seri Tiga 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 Katoda Tiga Anod Dan Dibuat Seri Di Akif itu Kelipatan Dua Potensial 6 12 24 Pak Katanya Nanti kan Kalau setelah Perjalan Itu Potensial Potensial Yang Di catatan Ciput Awal Atau Rataran Yang Mananya Yang 2 Volt Yang 2 Volt Itu Ya Awal Koda Standar Kalau Awalnya Semua Potensial Satu Molar 2 Volt Tapi Kalau Tidak Satu Molar Ya Bisa Lebih Nanti Akan Kita Lihat Hitungi Ada Yang Tanya Dulu Ya Kemudian Totalnya Jumlain Jadi Sekali Lagi Probabilitas Bisa Bisa Sekalignya Reaksi Sel Dari Dari Notasi Ke Resuset Selalu Selalu Fasa Beda Dan Tadi Bagian Yang Mengantar Logam Ditaruh Paling Luar Elektronik Dekat Ada Lagi Ya Jadi Kalau Notasi Itu Perjadian Kita Mengikuti Perjadian Baik Baik Potensial Reduksi Yang Ditabelkan Di dalam Tabel Di Hedbook Di Buku Saudara Menceritakan Tentang Kemudahan Relatif Dari Zat Zat Itu Untuk Menangkap Nah Kalau Zat Itu Reduksi Satuannya Potensial Itu Sedidak Tidak 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 Volt Mengingat Satu volt Itu Adalah Satu Juh Per Polok Ini Kayak Mengingatkan Orang Yang Sudah Pakat Sudah Belajar Listrik Magnet Kan Sekarang Tapi Kadang Yang Sederhana Sudah Lumpau Satu Volt Adalah Satu Juh Per Polok Ini Tabelnya Saya Juga Tapi Adalah Tabel Potensial Ini Cuplikannya Saja Yang Real Sudah Ditentukan Potensial Baik Ya Intinya Sudah Menghitung Potensial Sel Itu Jadi Potensial Katoja Diburangi Potensial Amundan Potensial Reduksi Diburangi Potensial Reduksi Amundan Dan Kejauhan Karena Potensial Sel Selisih Dua Sel Dua Setengah Sel Digabung Mana Yang Menerima Elektron Mana Yang Melepas Elektron Ya Kecenderungannya Mana Mana Yang Lebih Aus Elektron Akhirnya Menjadi Mengalami Reduksi Mana Yang Masih Oke Kalau Dibanding Teman Yang Lain Tidak Terlalu Aus Elektron Ya Menjadi Oksidasi Oke Jadi Seperti Itu Jadi Potensial Sel itu Mengeritakan Selisih Ya Jadi Selisih Jadi Tidak Perlu Sebenarnya Potensial 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 Katoda Ditambah Potensial Anoda Atau Potensial Anoda Dibalik Tandanya Podi Negatif Potensial Saya Positifkan Itu Tidak Perlu Sudah Baca Saja Potensial Ser Yang Berperan Sebagai Katoda Berapa Potensial Ditambil Potensial Reduksi Berapa Potensial Anoda Potensial Tambil Tergitu Terus Rubah Rubah Tandanya Oke Jadi Mestinya Kalau Zaman Sekarang Ini Sudah Zaman Saya Sekolah Dulu Itu Beda Tensi Eropa Itu Potensial Reduksi Oksidasi Eropa Jadi Amerika Buku-buku Amerika Pakai Potensial Reduksi Kalau Campur 2 buku Itu Jadi Dator Karena Tampilnya Dibalik Tanya Dibalik Tapi Kalau Sekarang Ambil Semua Buku yang Ada Itu Tabelnya Potensial Reduksi Karena Organisasi Tidak Sudah Membuat Konvensi Kita Pakai Potensial Reduksi Jadi Baca Sanya Dari Tabel Langsung Potensial Reduksi Berapa Potensial Ya Ini Saya Contoh Ini Ada Tabel Ini Cuplikan Tabel Ni Direduksi Menjadi Ni Logam Potensial Minus 0,25 Satuannya Apa Volt Kemudian H2O2 Direduksi Menjadi Air H2O Potensial 1,75 Nah Ada Reaksi Di atas Ni Logam Reaksi Dengan H2O2 Menjadi Ni 2 plus Dan H2O Ditanya Potensial Sanya Berapa Nah Kita harus Tahu Mana yang Berperan Sebagai Kartodak Mana yang Berperan Sebagai Kartodak Kalau Dilihat Dari Tabelnya Di bawah Ini Mana yang Berperan Sebagai Kartodak A2O2 Karena H2O2 Potensial Reduksinya Lebih besar Kecenderungan Untuk Reduksinya Jauh lebih besar Bagi M2 Oleh Karena itu H2O2 Berperan Sebagai Kartodak So Lihat Di atas Reaksinya Memang Gitu H2O2 Tereduksi Jadi Air Ni Teroksidasi Nah Potensial Ser Itu Menceritakan Selisih Kecenderungan Reduksi Tadi Jadi Oleh Karena Itu Potensial Ser Itu Cukup Potensial Reduksi Dari Kartodak Dikurangi Potensial Reduksi Anodak Potensial Reduksi Kartodak Dari Berapa Disitu Yang berperan Sebagai Kartodak Potensial Reduksi 1,776 Potensial Reduksi Dari Yang berperan Sementara Minus 0,26 Jadi Sudah Selisihkan Sementara 1,776 Minus 0,25 Berapa 2,0 Jadi Tidak Penuh Ini Negatif Saya Positifkan Dulu Selisih Berbaca Tablet Itu Selisih Walaupun Ni Di situ Mengalami Reaksi Oksidasi Tidak Perlu Tanda Potensial Di balik Karena Potensial Saya Menceritakan Selisih Kecendunan Selisih Kecendunan Untuk Reduksi Dari Pasangan Reduksi Ada Tanya Ya Jangan Salah Lagi Ya Oh Hapsa Kamu Tunggu Nanya Yang Hapsa Hei Ya Ini Contoh Yang Lain Ada Sel Notasinya Seperti Itu Ya Kemudian Gambarkan Skeksa Sel Yang Reaksi Anoda Reaksi Tatodanya Saya Serahkan Pada Sudah Maksud Apa Kalau Sudah Punya Notasi Sel Terus Diminta Menggambarkan Skeksa Sel Gambarkan Gelas 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 Ada Supaya Jadi Sel Sampai Sampai Kalau Saya Buat Ada Dua Kawada Apalagi Yang harus Saya Isikan Kalau Reaksinya Seperti Saya Punya Saya Disini C2 Plus Logam C2 Gitu kan Terus Apa lagi FE Silahkan itu FE apa yang saya punya Campurannya Campurannya FE 13 dan FE 12 Dan dua-duanya di dalam larutan sini Ini harus ada di dalam Larutan yang kanan ini Terus apa Menantar listriknya apa FE Jadi saya pakai Latina Boleh juga Latina apa bisa Grafik bisa dibuat Seperti batang Pensil sudah ada bisa Isi pensil itu kan grafik Bisa dipakai sebagai produk Kalau mau isi pensil yang besar Makanya sudah beli baterai APSD Terus dalamnya itu kan isi pensil Ini kalau kamu bisa Dan bisa set Oke Itu kalau punya gold merk Kalau bisa tak komentar Bisa disini Kalau disini masih gak akan disini Bisa disini Tidak apa Itu ya Ini simpul apa Kalau tiara Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalau saya terus Gini Mungkin begini ya Kembatan Taruh kematan Sudah cukup Apa yang kurang Kembatan Kembatan Kalau begini Rampiannya belum tertutup Itu harus buat Tanggah yang tertutup Sudah Nah itu maksudnya SESASAT Tidak ada Tidak ada SESAS Itu yang dimaksudkan Tandai aliran elektronnya Elektron mengalir di mana Di kiri Di kiri Di kiri Di kiri Di sebelah kiri ini Apa ini Anoda kan anode itu menghasilkan elektron, memerlukan elektron oksidasi oksidasi itu melepas elektron memerlukan elektron jadi pasti kayak elektron jadi elektronnya mengalir tapi arus ekstrei mengalir baliknya akan berdivisi iopnya gimana? kalau ion, kalau ion positif akan menalirnya gimana? karena ini elektron menalir ke sana berarti kalau ion positif ke sana ya, ion positif kalau ada ion negatif pasti ada jadi rangkaian tertutup kalau elektron ke sana pasti ion negatif juga membuat rangkaian oke, tentukan potensial sayanya yang saya baca apa nih? yang saya baca dari tabel saya nyari data apa dulu nih? kalau saya punya reaksi di skemanya seperti ini saya harus baca atau nyari data dari tabel yang saya baca di tabel E sel sama dengan E apa? E 0 dari F E 2 plus F E 3 plus 2 plus ya dikurangi E 0 dari C U 12 F E 3 plus F E 3 plus F E 2 plus itu 0,77 yang saya baca di tabel E 0 dan yang saya baca di tabel kalau itu ada i 2 plus Ya, dan kurang dari 2 plus Terus cari asalnya, Pak, di tambahin asal, apa-apa yang diambil asal? Reaksi redoxnya itu, ini, jadi setengah reduksinya apa di sini? Setengah reduksinya, Rupiah, Rp13, Rp12, Rp12. Harus begini. Kenapa harus ada dua ini? Ya karena reduksinya itu, antara dua ini. Kalau saya hanya punya Rp30 saja, nanti yang lebih saya akan langsung reaksi reduksinya. Dua-duanya harus ada supaya setengah reduksinya bisa langsung. Jangan pakai Rp30. Kalau saya pakai Rp30, apa yang terjadi? Mengingatkan jadi Rp30, jadi Rp30. Atau Rp30 jadi pengantar menjadi Rp30. Makanya harus Rp30 tidak punya kepentingan. Jadi, kita akan menggunakan Rp30. Ya, saya terlalu. Ada lagi? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Ya, kita lihat potensi yang saya. Saya tidak hafal. Jadi tidak ada masukan garam, tidak ada... Ya. Terjadi atau tidak? Jawabannya adalah lihat potensial sel. Kalau potensial selnya aginya positif, antara F dan C itu bisa reaksi. Tapi reaksinya jadi panas saja. Energi hasil reaksi itu jadi panas. Karena tidak suar biasa. Elektronnya kan langsung. Langsung di situ. Kalau saya misalkan begini, ini sebetulnya elektron itu nantikan reaksi totalnya, Pak. Kalau saya misalkan reaksi totalnya, Pak. Kalau saya misalkan reaksi totalnya, Pak. Siapa kata-kata? Maksudnya reduksi jadi Rp3 plus. Ini C O, kan? Menjadi Rp3 plus. Menjadi? C O. Itu, kan? Ini dua. Tuh, ya, kan? Ini terjadi transsional elektron, kan? Antara C O dengan F. Tapi elektron itu disuruh dulu sebelum ketemu pasangan, atau ketemu bos barunya, ketemu rumah barunya elektron itu, disuruhkan. Terja dulu di luar. Baru dia boleh ketemu pasangan di dunia. Tapi kalau sudah campurkan ditampung reaksi, terjadi di situ. Jadi nggak sempat dia kerja. Jadi bagus saja. Tapi apakah pertanyaan menurut C U2 plus dengan F E itu bisa berhasil? Dan potensialnya di situ. Kalau kemudian dari potensial itu pandenya positif, mungkin pertanyaan sedang, kalau secara reaksi kimia ini akan terjadi nggak? Kalau tadi, C U2 plus, tambah F E, akankah menjadi F E2 plus plus C U? Pertanyaan ini, itu dicari saja potensialnya. Pertanyaan apa yang harus saya cari? potensial sel ini adalah potensial yang mengalami reduksi ya Pak? Jadi C U2 plus C U, dikurangi potensial sel dari F E2 plus F E, itu apakah musimnya? Apakah lebih besar dari 0? kalau lebih besar dari 0, berapa reaksinya? Tadi 0,534 juga? 0,434 sama F E, F E2 plus jadi F E beda dengan F E3 plus F E, plus minus 0,4 bisa dibuat baterai potensi berpotensi tapi apa yang praktis baterainya ya saya masih belum bererti yang berjalan dengan elektron kalau ion negatifnya jadi ion elektronnya kesini berarti atau mudahnya juga adalah reaksi ini reaksi di katoda ini apa tadi fe13 menjadi fe12 berarti muatan musik ini akan berturang kan muatan negatifnya jadi kaya disini kan kekayaan muatan negatif itu ya gak apa-apa pasti harus natural jadi kelebihan muatan negatif itu seolah harus dipindahkan ke oleh kata itu yang negatif atau gampangnya ini negatif kesini supaya rangkaian tertutup pasti disini juga harus muatan negatif dan disani muatan musik ini sebagainya segitu aja rangkaian tertutup dari hey ini masih ya kita masih punya beberapa waktu satu lagi lah kalau gitu ya potensial sel dan tadi itu energi ya memperkenalkan satu persamaan aja jadi hubungan antara potensial sel dengan energi reaksi dunianya itu sekali lagi dari mana potensial sel itu ada potensial sel itu ada dari sebetulnya energi bebas reaksi reduksnya energi bebas reaksi reduksnya itu delta G potensial selnya itu E sel dihubungkan oleh persamaan delta G itu sama dengan NFA sel F nya itu adalah bilangan paradi ya sudah sudah menang ya kepalakan paradi yang besar nya adalah 96.480 atau kadang-kadang 96.500 dari mana itu 96.500 jadi muatan 1 mol elektron itu adalah 1 paradi oke 1 buah elektron muatannya berapa 1,6 kali 10 paradi 19 pulau kalau saya punya 1 mol jadi 1 buah elektron itu muatannya adalah oke jadi kalau saya punya 1 mol elektron saya kalikan ini dengan yang bilang anak buah ganti lho kan 6 10 pangkat 23 oke nah ini kita boleh coba hitung ya di 1 paradi sukunya adalah muatan 1 mol oke jadi hubungan antara potensial sel dengan energi bebas reaksi itu adalah itu N nya apa N nya adalah jumlah mol elektron yang terlibat ya kan jumlah mol elektron yang terlibat nah jadi dalam energi bebas itu terlibat berapa ya dalam energi bebas jadi kalau sudah punya baterai ukurannya beda-beda kan ada A ada A2 A3 dan seterusnya itu apa bedanya itu beda ukuran berapa yang terlibat ukuran itu ini apa artinya jumlah zat-zat yang ada di dalam baterai itu beda-beda kan akibatnya apa potensialnya sama enggak beda coba beli baterai nanti berapa ukuran terus asal zatnya sama ya zat baterainya itu sama potensialnya sama yang beda apa jumlahnya lagi yang bisa dikeluarkan di dalam baterai itu karena jumlah zat yang ada di dalamnya beda jadi jumlah elektron yang bisa diserah terlibatnya beda tapi potensialnya sama karena pasangan reduksinya sama sepanjang pasangan reduksinya sama maka potensial selingnya sama tapi jumlah energi yang bisa dikonstor ya bergantung berapa jumlah mol zat-zat yang ada di situ sehingga berapa mol yang bisa diserah terima oke ini saya beri contoh salah satu contoh oke coba sama-sama kita perhatikan hitung delta G dalam kilo Joule kemudian manakah reaksi yang spontan pada kondisi stannya jadi sudah diberi data potensial di dalam itu pasangan Cu, Cu2+, Cu, dan seterusnya terus dan wintas oke jadi reaksi yang pertama Cu plus Ag plus menjadi Cu2 plus menjadi plus Ag berarti potensial selnya saya pakai potensial apa itu? yang pertama reaksi pertama E sel pertama dengan E sel E dari yang reduksi jadi selalu sudah Ag plus Ag dikurangi Cu2 plus Cu gitu ya jadi selalu yang reduksi dikurangi oksidasi ya ini 0,799 dikurangi 0,337 ya potensialnya positif kalau potensialnya positif delta G-nya itu adalah A teringkat di spontan kan reaksinya semua delta G-nya 2 mol kenapa 2 mol? kalau sudah tulis reaksinya seperti itu sudah setarakan maka 2 mol elektron ditransfer di atas reaksi ya kan Cu jadi Cu2 plus kan diberikan 2 mol 2 Ag jadi Ag saja saya melibatkan 2 ya jadi Agis 2 terus bawahnya Pb plus Cu2 plus jadi Pb2 plus plus Cu ya potensial berat mana yang saya baca? anodanya yang mana? Cu menjadi Cu Cu2 plus menjadi Cu anodanya adalah Pb2 plus jadi jadi berapa itu? minus 0,34 eh 0,337 dikurangi minus 0,126 positif lagi kan? positif kan? positif berarti diartaginya negatif berapa elektron yang kita sudah setarakan? dua juga kalau sudah setarakan kalau sudah setara disitu elektron yang ditransfer dalam dari situ yang ketiga berapa elektron yang ditransfer kalau sudah setarakan? 6 sudah setara belum dulu? sudah belum karena muatan saja di sebelah kiri muatannya 2 minus di sebelah kanan muatannya kalau sudah setarakan berapa elektron yang tertibat? dari mana? sudah tahunan? sudah ya jadi sudah setarakan nanti 6 elektron oke saya bertanya bisa ya sudah oke sampai ketemu selanjutnya Terima kasih.